Guruntalo menempati urutan terendah pertama secara nasional presentase kasus aktif COVID-19 menurut data Kementerian Kesehatan yang dirilis pada Jumat pekan lalu. Meski menduduki urutan pertama terendah, pemerintah Provinsi Guruntalo belum berencana membuka sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan di Guruntalo yang saat ini ditutup akibat pandemi COVID-19. Gubernur Guruntalo mengatakan pihaknya masih akan mengkaji soal pembukaan sekolah. Jika dalam dua pekan ke depan COVID-19 terus melandai, sekolah di Guruntalo akan dibuka. Lusli khawatir jika saat ini sekolah akan dibuka dan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Guruntalo, dikhawatirkan akan berimbas ke dunia pendidikan. Nah, kita boleh buka dulu. Tapi kita lihat dulu situasi luar ke depan. Jangan sampai dia langsung naik dan berimbas kemana-mana ini sangat berbahaya. Saat ini kasus COVID-19 di Guruntalo dari data pertanggal 10 November 2020 sebanyak 3.049 kasus. Sembuh 2.922, meninggal 83 dan dirawat sebanyak 45 orang. Mamat Kaida, Kompas TV, Guruntalo.